Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas cara mencari ukuran pada gambar atau ukuran pada peta. Nanti ukuran pada gambar itu boleh jadi yang ditanyakan tentang jarak pada gambar, panjang pada gambar, tinggi pada gambar, lebar pada gambar, dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas dua buah soal. Kita langsung ke soal yang pertama. Soal yang pertama, jarak kota A ke kota B 64 km. Berapa jarak pada peta? K, gambar menggunakan skala 1 berbanding 800 ribu. Penyelesaian. Diketahui. Nah, sebenarnya materi skala ini materi yang sangat mudah karena kita hanya berputar antara tiga hal saja. yaitu ukuran pada gambar, kemudian ukuran sebenarnya, dan skala. Jadi ya, berputar di sekitar tiga hal itu saja. Kalau ukuran pada gambar, ya boleh jadi jarak pada gambar, tinggi pada gambar, lebar pada gambar, dan lain sebagainya. Kalau yang sebenarnya, ya berarti jarak sebenarnya, tinggi sebenarnya, lebar sebenarnya, panjang sebenarnya, dan lain sebagainya. Kemudian, skala. Kalau skala, ya satu saja. Oke. Sekarang kita lihat apa yang diketahui dalam soal. Di sini, jarak kota A ke kota B 64 km. Berarti ini jarak sebenarnya, 64 km. Kita tuliskan di bawah. Diketahui jarak sebenarnya kita misalkan dengan JS. Sama dengan 64 km. Oke. Kemudian, berapa jarak pada peta? Nah, ini yang ditanya ya. Jarak pada peta. Nanti saja kita tulis. Jika gambar menggunakan skala 1 berbanding 800 ribu. Berarti ini skala. Diketahui skala. Sama dengan 1 berbanding 800 ribu. Oke. Kemudian, ditanya. Titik 2. Nah, yang ditanya tadi. Berapa jarak pada peta? Jarak pada peta atau jarak pada gambar ya? Kita tulis saja. JG. Jarak pada gambar. Nanti kalau ada yang nulis JP. Jarak pada peta juga boleh. Oke. Itu sekedar simbol. Yang penting kita memahami maksud simbol tersebut. Yang mana? Oke. Kita kasih garis pembatas. Di sini. Oke. Kita jawab. Jarak pada gambar. JG. Rumusnya yaitu. Jarak sebenarnya dikali salah. Nanti kalau ada yang bikin rumusnya. Skala kali jarak sebenarnya juga boleh. Oke. Sekarang kita masukkan angkanya. Jarak sebenarnya di sini 64 km. 64 km dikali. Kita kasih kurung. Skala 1 berbanding 800 ribu. 1 berbanding 800 ribu. Tutup kurung. Sama dengan. Nah. Skala ini. Yang 1 berbanding 800 ribu. Kita ubah menjadi 1 per 800 ribu. Oke. Yang ini. 64 km. Dikali. 1 per. 800 ribu. Sama dengan. 64 km kita kalikan dengan 1. Nanti kita bagi dengan 800 ribu. 64 km kali 1. Tetap 64 ya. Jadinya. 64 km per. 800 ribu. Nah. Untuk mempermudah perhitungan. Angka di atas yang 64 km ini. Kita ubah satuannya jadi cm atau mm. Nanti sesuaikan dengan yang ditanya ya. Biasanya soal itu. Kadang ditanya cm. Kadang ditanya mm. Kalau ditanya cm. Rubah. Satuan km ini ke cm. Tapi kalau yang ditanya mm. Rubah satuan yang km ini ke mm. Oke. Nah sekarang. Kita akan merubahnya ke cm. Oke. Kita kasih garis pembatas di sini. Sama dengan. 64 km ke cm. Kilometer ke cm itu. Turun 5 tangga. Kalau turun 5 tangga. Berarti kita kali 100 ribu. 64 dikali 100 ribu. Kita tuliskan di sini. Berarti 64 dikali 100 ribu. Satuannya jadi cm. Per. 800 ribu. Sama dengan. 64 kali 100 ribu. Kita proleh. 64. Kita kalikan saja. 64 kali 1. Kemudian. 0 yang ini kita tambahkan. 64 kali 1 tetap 64. Nah 0 ini kita pindahkan. Ada 5 buah 0-nya. Satuannya cm. Per. 800 ribu. Untuk pembagian yang mengandung banyak angka 0 ini. Mudah sekali. Kita coret. 0 yang di atas. Sama banyak dengan 0 yang di bawah. Kalau 0 di atas kita coret 3. Di bawah juga kita coret 3. Oke. Ini masih ada 2 angka 0 ya. Kita coret di atas 2 angka 0. Di bawah juga harus 2 angka 0. Oke. Yang tersisa itu 64 per 8. 64 bagi 8. Kita proleh. 8. Satuannya cm. Nah jadi. Kita proleh. Jawabannya. Jarak pada gambar itu. 8 cm. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Yang ini kita hapus. Oke. Soal kedua. Lebar suatu kolam 38 meter. Denah dibuat dengan skala 1 berbanding 250. Berapa milimeter lebar kolam pada denah? Penyelesaian. Oke. Diketahui. Nah kita cek yang diketahui. Dalam soal. Lebar suatu kolam 38 meter. 38 meter ini adalah ukuran sebenarnya. Kalau disini lebar ya. Berarti lebar sebenarnya. Kita tulis. Lebar sebenarnya atau LS. Sama dengan 38 meter. Kemudian denah dibuat dengan skala. Skala 1 berbanding 250. Berarti diketahui skala. Sama dengan 1 berbanding 250. Kemudian berapa milimeter lebar kolam pada denah? Berarti itu ditanya. Ditanya. Titik 2. Yang ditanya berapa milimeter lebar kolam pada denah? Berarti ditanya. Lebar pada gambar. Kita tulis saja dengan LG ya. LG. Titik-titik. Kita kasih garis pembatas. Jawab. Lebar pada gambar. Sama dengan. Rumusnya. Untuk mencari lebar pada gambar. Yaitu. Lebar sebenarnya. Dikali skala. Sekali lagi. Kalau ada yang nuliskan skala. Kali lebar sebenarnya. Juga boleh. Oke. Sama dengan. Sekarang kita masukkan angkanya. Lebar sebenarnya. Di sini diketahui. 38 meter. Kita tuliskan. 38 meter. Dikali. Skala 1 berbanding 250. Kita kasih kurung. 1 berbanding 250. Sama dengan. Sama dengan. 38 meter. Dikali. Nah. 1 berbanding 250 ini. Kita ubah bentuknya. Jadi. Per ya. 1 per 250. Sama dengan. 38 meter. Kita kalikan dengan 1. Nanti dibagi 250. 38 meter. Kali 1. Tetap. 38 meter. Per. 250. Kita sambung di samping. Kita kasih garis pembatas. Sama dengan. Nah. Ini 38 meter. Kita sesuaikan dengan yang ditanya. Ditanya dalam satuan milimeter. Nah. Kalau ditanya dalam satuan milimeter. Kita ubah yang 38 meter ini. Satuannya menjadi milimeter. Meter ke milimeter. Itu turun ya. Kalau pada tangga satuan panjang. Atau satuan jarak. Meter ke milimeter itu. Turun ya. Kalau turun berarti dikali. Kita hitung berapa kali turunnya. Meter ke milimeter. Turunnya 3 kali ya. Atau 3 anak tangga. Nah. Kalau turun 3 kali berarti. Kita kali dengan 1000. Di sini. 38 dikali 1000. Satuannya menjadi milimeter. Per. Ini 250. Sama dengan. Nah. Untuk menyelesaikan operasi perhitungan ini. Kita bisa kalikan 38 dikali 1000. Nanti hasilnya kita bagi dengan 250. Atau kita bisa menyederhanakannya. Dengan cara. Nah. Ini ada 1000. Di bawah ada 250. Sama-sama dibagi 10. 250 bagi 10. Kita coret 0 nya 1. Tinggal 25. Yang di atas 1000 dibagi 10. Kita coret 0 nya 1. Tinggal 100. Kemudian 100 dengan 25. Sama-sama bisa dibagi 25. 25 bagi 25. Kita coret 1. Yang di atas 100 dibagi 25. Kita coret 4. Yang tersisa itu. Sudah kecil ya angkanya. Jadinya. 38 dikali 4. Per 1. Satuannya ini milimeter. Oke. Nah. Kita kalikan 38 kali 4. Kita kalikan di sini saja. 38 dikali 4. Perbalikan. 4 dikali 8. Kita proleh 32. Tulis 2. Nanti sisip 3. Oke. Kita simpan aja di sini ya. 3. 4 dikali 3. 12. 12 ditambah dengan sisipnya. Yaitu. 3. 12 tambah 3. 15. 15. Kita proleh 152. Di sini. Sama dengan. 152. Per 1 milimeter. Sama dengan. 152. Per 1. Atau 152 bagi 1. Kita proleh 152 milimeter. Mudah ya. Ini sangat mudah. Tapi, jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.